Buya Yahya menjawab Baik Buya kembali kami bacakan pertanyaan yang telah masuk melalui media sosial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Buya saya hamba Allah dari Gorontalo mau tanya Bolehkah jika seorang anak yang dilahirkan di luar nikah Mendapatkan hak waris dari bapak kandungnya Meski dia sendiri mengetahui kalau dia adalah anak dari luar nikah Akan tetapi bersikeras ingin mendapatkan hak waris tersebut Mohon penjelasannya Buya Baikinnalillah Hampir informasi dari anak-anak yang melihat di media sosial Subhanallah Langkah banyaknya Hampir mungkin lima kali pertanyaan langsung ada pertanyaan masalah zina Empat pertanyaan langsung ada masalah zina Begitu bajaknya kejadian perzinaan Hamil di luar nikah, berzinaan dan sebagainya Subhanallah Semoga Allah menjawabkan kita dari zina Maka kami himpuk Kami sampaikan kepada semuanya Waspada urusan perzinaan Zina itu hina dihadapan Allah Hina dihadapan manusia Pintu halal mudah Maka kami himpuk kepada siapapun agar membuka pintu halal Jangan mempersulit pintu halal Hei para orang tua jangan bersulit pintu halal Buka pintu halal Zaman ini zaman mengerikan zina, 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 zina Pertanyaan-pertanyaan hampir Dikit-dikit zina, dikit-dikit zina, dikit-dikit zina Masya Allah Kemudian Zina ditutup Sebisa mungkin Ditutup dan ditutup Yang punya permasalahan untuk bisa menutup Komunikasi dengan usat-usat yang bijak di kampungnya Itu bisa menyelesaikan Tapi jangan diobral Itu itu perzinaan Bahkan termasuk anak seperti yang diceritakan Seharusnya anak itu tidak perlu tahu Siapa yang menzinai ibundanya Cuma permasalahan dia sudah terlanjur tahu Nah sekarang pembahasan warisnya Anak zina Tidak sambung dengan Laki-laki yang menzinai ibunya Karena nasabnya tidak sambung Maka warisnya pun tidak dapat Warisnya pun tidak dapat Jadi seorang anak perempuan Tidak mendapatkan waris Dari Laki-laki yang menzinai ibunya Tidak saling mewaris Karena orang lain tidak ada hubungan Jadi tidak Jadi tidak perlu menuntut waris dan sebagainya Karena memang tidak berhak Rizki dari Allah Ada pun mungkin Seorang laki-laki yang mungkin Pernah menzinai seorang perempuan Lalu melahirkan seorang anak Kemudian itu masa lalu yang kelam Kemudian sekarang menjadi tobat Baik dan sebagainya Kemudian dia merasa menyesal Kemudian itu lahir dari sebabnya dia Dari air maninya Kemudian Tapi nasab tidak sambung Maka sebagai seorang laki-laki yang bertobat Jangan berusaha dengan ibunya Dan jangan berusaha dengan anak terang-terangan Naki akan terungkap itu Aib akan tapi Anda bisa mewakilkan darah seseorang Atau langsung saja Membuatkan rekening buat anak tersebut Dengan sembunyi langsung diisikan penuh Di rekening tersebut Untuk biaya sekolahnya Atau ibunya Tanpa pengetahuan Tanpa anda harus menyampaikan Tanpa anda sebagai seorang laki-laki yang menzinai Tanpa mengatakan ini dari ku tidak Karena itu menyambung nanti Na'udzubillah Takut nanti malah membongkar Aib tersebut Dan anak tersebut Tidak mendapatkan waris Dari seorang laki-laki yang menzinai ibunya Tapi seorang laki-laki yang telah tobat Mengakui kesalahannya Bisa saja anda memberikan hadiah dan sebagainya Tanpa semengetahuan Tapi ingat Tanpa semengetahuan Jangan sampai dengan itu semua Malah terungkap bahwasannya Ini adalah Anak zina Seperti itu Wallah alam bisa Terima kasih telah menonton!